Jelang Mudik Lebaran 2024, Pemerintah Kepatian Bandung menggelar apel pasukan bersama 334 personil gabungan TNI di lapangan Upakarti, sore yang Jawa Barat, Senin pagi. Guna memperlancar arus mudik, Bupati pun melarang kendaraan bersumbuh 6 pelintasi jalur selatan Nagrek mulai H-6 Lebaran. Jelang Mudik Lebaran, Bupati Bandung, Dadang Supriyatna bersama sejumlah petugas gabungan langsung melakukan pengecekan semua peralatan dan kelengkapan petugas termasuk kendaraan yang akan digunakan di jalur mudik selatan Nagrek. Sebanyak 334 personil gabungan yang terdiri dari Bishub, TNI, dan Polri diterjunkan di 9 titik pos pengamanan perbatasan serta 2 pos titik keselamatan sebagai upaya pengamanan lalu lintas dan angkutan pada mudik lebaran tahun 2024. Bupati Bandung, Dadang Supriyatna menyatakan kelengkapan dan petugas yang diterjunkan di lapangan sudah siap mengemankan mudik lebaran 2024. Merujuk kepada pengalaman, jalur yang kerap terjadi kepadatan yakni di daerah Cilenyi karena adanya jalur segitiga mas yakni adanya pertemuan kendaraan dari Sumedang, Bandung, dan Garut. Meski saat ini toh Cisumdawu sudah dibuka, namun petugas akan diterjunkan di wilayah tersebut semaksimal mungkin. Masukan 334 yang tentunya kami sudah dipersiapkan, mendistribusikan di 9 titik pos pengamanan perbatasan dan juga 2 pos titik pasif keselamatan yang tentunya secara personil dan kelengkapan dan sebagainya kita dipersiapkan dan termasuk nasib penggabungan dengan TNI dan Polri yang berkolaborasi dan pada aja setiap titik ini kita dipersiapkan pasifkan yang sudah dipersiapkan. Bupati mengimbuhkan pihaknya pun saat ini sudah mengeluarkan edaran kepada pengemudi kendaraan bersumbu 6 untuk tidak melintasi jalur selatan Nagreg pada H-6 Lebaran agar lalu lintas mudik tidak terganggu.